Suka ngerahayu poro sejadet Tari klasik Yogyakarta Atau tarik raton Coba dong teman-teman ini diajarin Dari gerakan tangan Ada empat Yang pertama itu begini Ini namanya apa? Ini ngiting Jari tengah sama jari Ibu jari dipertemukan Begini ya? Iya Sampai Terus yang kedua Gini ada yang tahu Apa ini? Ngeruci Siap Ngeruci Kayak gini ngeruci Jari-jarinya seperti empat Tapi ini harus menempel semua rapat Ih pinter Terus yang ketiga ini paling susah Ayo pada bisa mbak Jari-jari itu luncuk sama ibu jari dipertemukan terus jari tengahnya ditempelin di tengah-tengahnya lurus kayak gini apa tadi? nyempurit ya? nyempurit terus yang terakhir ada ngepel ngepel itu biasanya untuk laki-laki contohnya jaranan gimana jaranan? ayo tapi karena duduk jadi gak bisa tadi tangan ngiting meruji, nyempurit itu untuk perempuan khusus untuk kalau ngepel itu biasanya ditarikan untuk laki-laki tarik lagi-laki oh iya ada satu lagi kalau perempuan tarik untuk perempuan tangan kiri selalu meruji tangan kanan selalu ngiting terus kanan ngiting contohnya dipakai di tari apa? tari Jawa? tari Jogja semua tarian klasik Jogja di Jakarta tuh pasti ada ngiting sama nguji gak mungkin gak ada namanya apa itu tari Jogja? contohnya contohnya yang paling sering itu tarik golek tarik golek itu macem-macem seperti apa contohnya? golek sulung dayung golek ayun-ayun itu contohnya yang paling sering kalian denger mungkin ya tari serimpi itu juga dari Jogja loh tapi itu untuk cewek untuk cewek kalau untuk cowok tadi ada tarik kuda-kuda ya ada jaranan ya jaranan ada juga kuda tarik kuda-kuda oh itu beda ya mirip sih mirip oke terus itu tadi kan bentuk terus kalau yang digerakin yang paling gampang itu namanya ukel ukel itu ada dua yang pertama ukel juga Jogak itu kayak gini nih pertama ngiting terus dijatohin dijatohin terus dibalikin itu juga yang kedua ada ukel utuh ukel utuh itu dijatohin juga ini langsung ruci terus diambil terus ngiting lagi ulang dari dari awal yang jugak jugak dijatohin diputar jatoh diputar ya itu yang jugak kalau yang utuh dijatohin ambil putar jadi ya gitu itu yang paling dasar ya ya paling dasar oke sekian oke sekian cukup dua dulu lah ya bentuknya tadi empat apa aja apa yuk pertama nyempurit oh nyempurit gini ya kan banyak ya terus terus itu foto ngepal 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 ngepruci ngepruci yang satu tadi ngepeng terus gerakannya gerakannya ada berapa tadi ukelnya ada berapa ukelnya ada berapa ukelnya apa aja ada dua ukelnya ada ukel juga ukel juga sama ukel utuh ukel utuh oke wah terima kasih sekali ini kita dapat ilmu dari Jutja dari Arisa sama siapa ini J.J. J.A.S. 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 pas singkong katanya singkong ya singkong singkong enak kali ini kita belajar itu dulu ya ya jadi lain kali ditambahin lagi ini tentang tarian-tarian khusususnya tarian tradisional khususnya kalau kalian mau mau nonton seperti ngari-ngari ini kalian tinggal ketik aja magur nah singkong mantap channelnya magur kan iya kan oke sekian dulu sampai sini dulu ya jangan lupa subscribe like komen jangan malu dan percaya diri untuk mengastarkan via kita ya walaupun kulitnya hitam tapi tetap beraninya kita pamintan dulu sukang rahayu pola seteret berus ya terima kasih ting 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 ngomong-ngomong itu apa ya suken rahayu poro setere suken rahayu poro setere suken rahayu poro setere suken rahayu poro setere poro setere itu artinya saudara-saudara kalau suken rahayu apa ya hai hai ya Terima kasih telah menonton!